Gak nyangka ya, Bibi? Padahal Bibi itu perhatian banget loh sama Saleha. Sebelum kita berangkat ke vila, dia juga masih perhatian sama Saleha. Bibi, Saleha butuh istirahat total. Jadi saya gak mau di sini ada keributan, ada gangguan, dan saya minta tolong sama Bibi untuk buat makanan yang bernutrisi ya. Dan kalau memang butuh sesuatu, nanti langsung kabarin saya. Baik, Pak. Kami akan jaga istri Bapak. Bapak jangan khawatir. Kak Dani betul-betul perhatian banget sama Saleha. Bahkan walaupun Kak Saleha bukan istrinya, dia lebih berdurus sama kasal dibanding istrinya dia sendiri. Makasih, Abie. Iya, Pak. Permisi ya, Pak. Iya, mari. Kak, kenapa kamu ngelakukan semua itu? Perhatian segitunya sama istri yang lain. Intan, Saleha itu mantan istri kakak aku. Mereka udah ngelaluin banyak hal, Intan. Jadi, aku dan Mama udah kayak keluarga sama Saleha. Jadi, kamu ingat mikir aneh-aneh ya? Tapi Kak Saleha tuh bukan istrinya Kak Azam lagi, Kak. Kak Saleha udah menikah sama Kanando. Karena kata kamu, dia udah meninggal. Jadi, Kak Saleha bukan tanggung jawab kamu lagi. Siapa kamu, Intan? Beraninya kamu ngomongin gitu ya? Aku ini istri kamu. Kalau gitu, kamu cukup jadi istri aku aja. Jangan berlagak menjadi seorang ibu yang untuk mengatur semuanya. Ya, Pak, gitu. Kenapa kamu nikah sama aku, Kak? Kenapa gak sama Kak Saleha aja? Apa susahnya kamu ngaku dan menikah kalau kamu masih sayang sama Kak Saleha? Sayang sama istri orang lain. Cinta yang haram. Cukup, Intan. Apa? Mereka tahu gak kalau aku tuh istri kamu? Atau menurut mereka, aku cuma perempuan asing. Yang sementara, ada perempuan lain yang kamu dipeduli daripada aku. Intan. Itu takut. Intan, kamu gini di kamar ini aja ya. Aku gak mau ada masalah. Kamu lebih pentingin kenyamanan Kak Saleha dibanding istri kamu sendiri. Intan, cukup. Saleha tuh lagi sakit. Dia kesini butuh ketenangan. Bukan nambah beban. Jadi aku minta tolong sama kamu. Jangan nambahin masalah disini. Kamu sadar gak sih kalau sifat aku sekarang itu kan aku dilakukan kamu sendiri? Kok kamu bisa sih berdiri di depan dia dan seolah-olah semuanya baik-baik saja? Aku gak bisa, Dan. Aku gak bisa. Aku gak bisa ngeliat suami aku sendiri memanjakan wanita lain. Manjakan apa? Itu semua cuma ada di otak kamu, Intan. Aku ini... Aku apa, ha? Jelas-jelas kamu lebih peduli dengan istri orang dibanding istri kamu sendiri. Kamu sadar gak sih? Kok itu selingkuh. Tapi dengan kamu memperhatikan wanita lain itu dan mengabaikan istri kamu sendiri, apalagi namanya kalau bukan selingkuh. Selingkuh itu bukan cuma karena fisik, tapi juga batin. Dan meskipun Kak Saleha gak menganggap kamu, itu gak akan berubah apapun semua yang kau pernah ngakuin buat dia. Karena hati aku, hati aku tuh sakit. Sakit melihat kamu lebih peduli semangat asli. Intan, kamu itu terlalu berlebihan, tahu gak? Semua itu cuma ada di otak kamu. Kamu terlalu mau bertingking, Intan. Jangan pernah bilang kalau aku berlebihan. Selama ini aku diam. Tapi ini udah kecauan. Seharusnya kamu gak nikah sama aku, Dani. Alhamdulillah, ini mereka datang. Bi! Bi, Bi! Bi, siapin semuanya ya. Baik, Bu. Mari. Intan, udah. Mereka sekarang udah nyampe. Aku minta tolong sama kamu. Kita jaga sikap. Jangan sampai Saleha merasa tegobanyi karena masalah kita, oke? Apa aku bener-bener gak dianggap di keluarga ini ya? Sebenernya untuk apa aku berada di sini? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.